Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Aragon SM Oke di video kali ini kita lanjut lagi ya quest dari petualangan Nargisian Cruz teman-teman dan si An ya bagian ketiga ya langsung saja kita mulai nah ini dia ya kita masih kisahnya Mary Anne nama questnya adalah jika dia sudah tak lagi memimpikanmu ya Oke selanjutnya dia bakal membuka lokasi yang disini ya teman-teman nah yang ini ya lokasinya deh kurang lebih seperti itu kita lanjut lagi wah lagunya bagus ya Nah ini ya putri lirisnya kayaknya teman-teman Oke setelah itu kita ikuti Mary Anne ya Wah bagus juga pemandangan musiknya juga ya dan disini kita masih mencari si putri liris ya teman-teman tapi si Mary Anne bilangnya nggak tahu dia NPCnya saya masih jalan-jalan yang disuruh ya Oke saya masih bingung ya teman-teman dengan yang quest yang kita sebelumnya kan ada quest yang namanya itu warna kuno itu ya yang ada si anjing NPC Seymour itu dia bilang dia itu Hai anjing peliharaannya si Mary Anne temen-temennya si putri liris katanya ya Hai tapi saya belum tahu hubungan pastinya Hai deh kita lihat beri makan mana nih Oke ini Mori Moji Oke kita balik lagi ya ke bawah ya Oh iya bener ya Oke kuis bagian ketiganya selesai temen-temennya dan kalian akan mendapatkan unshipman juga Oke kita buka Oke ya jadi sebenarnya saya sedikit aja spoilernya temen-temennya Jadi sebenarnya quest yang kita kerjakan ini sebenarnya adalah sebuah cerita ya temen-temennya cerita yang belum selesai ya dan si an itu lagi-lagi dia berjuang lagi Oke kita coba turun ke bawah ya berjuang lagi untuk menyelesaikan ceritanya ya temen-temen dan menyelamatkan si putrinya itu ya putri liris ya yang dia maksud Oke ini kita telepon kemana nih Oke Oke Dia tembus dari situ ya Oh ada jalan baru temen-temen berarti Dari sini waypointnya ya Berarti dari sini dia bisa tembus ke sini ya Nah kesini nih ke Ana Fausis ini temen-temen Oke tapi sebelum itu juga masih ada satu lagi ya temen-temen temen-temen yaitu sequelnya dari questnya si warna kuno ini dengan hubungannya dengan si petualangan Nadi Senkruz ya temen-temen Nah syaratnya kalian harus menyelesaikan dulu ya warna kuno itu temen-temen sampai bagian ketiga ya sampai selesai questnya yang si NPC mamari itu yang ada di sini ini saya ingetin lagi sama temen-temen mamari 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 nah yang di sini ya questnya itu ya kalian selesaiin sampai selesai dan selesai juga si questnya si N ini ya setelah kalian selesai kalian tinggal teleport aja ke sebentar saya saya rada lupa temen-temen nah disini ya repot kesini repot aja oke oke kita cek dulu nah disini kan sudah nggak ada tuh ya questnya ya ini kita buka dulu deh sudah dibuka kita tinggal jalan ke depan aja oke ke depan sebentar nah disini kan ada hydroculus tuh kalau kalian sudah ambil maka nggak ada ya hidrokulusnya hidrokulus terakhir ke 85 nah kalian trigger sesuatu di sini temen-temen nah ini ya ini ada ini kita baca aja kita akan teleport tentunya nah dan akan melakukan achievement encyclopedia ya filsafat seperti itu oke tuh ada jamnya tuh dirak oke maka disini akan ketrigger ya dua questnya temen-temen nah ini ini quest yang dari petualangan energi senkruz kalau kalian sudah selesaikan maka akan ada ya quest dunianya dan ini pertanyaan terakhir dari si questnya NPC Mamare ya yang warna kuno nah bicara dengan Seymour ya kita mulai dulu dari yang ini intinya bicara aja nanti ada cutscene nya disini oke maka kalian akan melakukan primo game juga ya dan questnya pun selesai ya tinggal satu lagi si si mana nih pertanyaan terakhir nih si doginya Seymour ya coba kita kesini nah ini dia oke maka questnya selesai ya temen-temen ya nah selesai ya dan disini juga sedikit menjawab pertanyaan kita ya tentang sequelnya dari si anjing Seymour itu dengan si questnya Anne ya temen-temen terutama yang perempuan tadi temen-temen si Mary Anne tadi ya ini bisa dibuka nih kita buka aja oke dapet kunci tuh dan ini juga ada kunci ya oh gelas kayak yang kering ya kita dapet ya sedikit menjawab kita ya jadi bener ya tebakan kita kalau yang anjing Seymour itu miliknya si Mary Anne ya temen-temen yang kita datangin tadi cewek yang sebelumnya dan si Oceanate Anne tadi tuh ada kemungkinan juga ya dia seperti looping temen-temen dan masih ingin menyelamatkan si putri liris tersebut ya oke saya gak mau banyak-banyak spoiler untuk itu tinggal kalian kelarin aja questnya kalau kalian membaca ya tentunya oke mungkin itu saja video dari saya tentang quest dunia ini ya petualangan Narji Senkruz temen-temen dan sequelnya dari petualangan Narji Senkruz dan warna kunonya ya oke kita akan bertemu lagi di next video kali gitu ya saya akan buat lagi video tutorial-tutur dan guide-guide berikutnya di map konten tentunya ya tungguin aja ya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax